strategi penawaran, nah ini juga sebenarnya berpengaruh ya kalau misalkan kita memilih biaya terendah biaya iklannya itu diatur oleh tiktok adsnya, apakah udah bisa dikirim ataupun belum, belum bisa sama sekali dikirim, coba kita klik ya, kita kirim tuh, ini gak bakalan bisa dikirim kenapa? karena disini kita belum menangutkan katalog tiktoknya, nah inilah kenapa saya bahas di part yang pertama itu harus punya website dulu karena kalau misalkan kita gak punya website ini gak bakalan jalan iklannya temen-temen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, di video kali ini masih membahas seputar tiktok ads dan ini kelanjutan video sebelumnya yang dimana di video sebelumnya saya membahas tentang step by step saya beriklan di tiktok ads, tapi belum ke cara iklannya ya, di video part yang pertama itu saya membahas 2 hal yang temen-temen perlu lakukan sebelum beriklan di tiktok ads dan di video part yang kedua itu saya membahas tentang setting akun utas dan yang part ketiga ini kita akan bahas gimana sih caranya beriklan di tiktok ads disini saya akan bahas lengkap dari mulai cara beriklan sampai top upnya temen-temen ya jadi silahkan simak video ini sampai selesai nah kita langsung saja mulai bahas step by stepnya ya yang pertama temen-temen masuk saja ke bagian browser ada 2 cara bisa langsung cari di browsernya tiktok ads seperti ini ya ataupun bisa langsung di browsernya ads.tiktok.com kayak gini ya, terus temen-temen enter, nanti akan masuk ke bagian tampilan landing page tiktok or business disini temen-temen tinggal klik saja, daftar nah disini saya sudah bikin akun manajernya itu dua, jadi disini kita akan pilih satu untuk ads manajernya, nah nanti kalau misalkan kita udah buat ads manajernya, kita akan diarahkan langsung ke dashboard ads manajernya langsung jadi disini kita setting iklannya temen-temen ya nah ini adalah hasil dari iklan yang sudah saya buat selama satu hari dengan budget 200 ribu, tayangan 17 ribu, klik 131 dan dapat kompensi 22 nah disini kita langsung saja mulai bahas ya gimana sih cara bikin iklannya yang pertama temen-temen tinggal klik saja buat iklan nah untuk iklannya ini hampir sama seperti facebook ads ya yang dimana di facebook ads itu ada tiga step untuk beriklan kan yang pertama pilih kampanye, yang kedua grup iklan, yang ketiga iklan hampir sama temen-temen ya, cuma beda nih, ada yang perbedaannya menurut saya ya nah di bagian yang pertama ini adalah kampanye yang dimana kampanye ini menentukan tujuan iklan temen-temen itu untuk apa saya sudah mencoba di bagian lalu lintas kunjungan, kompensi dan penayangan video yang pertama saya coba disini adalah penayangan video pakai penayangan video itu boncos temen-temen ya banyak yang nonton tapi gak ada yang klik yang mungkin targetnya salah dan setelah saya coba untuk kompensi nah untuk kompensi itu hasilnya itu kayak gitu ya yang tadi sudah saya tampilkan kan dapat 22 kompensi nah disini saya akan mencoba untuk menggunakan tujuan iklan kompensi untuk kualitas kunjungan mungkin sama tapi ada perbedaannya di bagian iklan nah disini kita akan pilih dulu yang bagian kompensi selanjutnya kalau misalkan temen-temen sudah menentukan tujuan iklan klik lanjutkan nah disini kita masuk ke bagian grup iklan di bagian grup iklan ini kita menyetting dari data dan yang lainnya pokoknya ya disini tuh lebih detail pokoknya di bagian grup iklan silahkan masukkan contoh disini ajuka hijab 1 contoh kayak gini ya nah jenis promosi ini produk temen-temen itu mau dipromosikan dimana ataupun produk temen-temen itu mempromosikan apa nah kalau saya disini lebih memilih situs web ya karena kan nantinya si produk kita itu akan diarahkan ke website yang ada di utas dan nanti si channel pembeli itu akan membeli produknya itu di utas nah disini saya sudah buat pixel seharusnya harus menggunakan pixel ya cuman belum saya bahas tentang pixel mungkin di part yang keempat setelah tentang iklan ini saya akan bahas step by step gimana sih caranya bikin pixel oke jadi disini kita akan bahas menggunakan halaman instant tiktok saja untuk halaman instant ini seperti landing page temen-temen ya bisa lihat di bagian sini nah untuk buatnya temen-temen pergi ke bagian asset dan klik ke bagian halaman instant nah disini pilih saja yang bagian klik tombol nah selanjutnya disini masuk ke bagian penempatan iklan kita itu bakal ditempatkan dimana gitu ada dua jenis penempatan yang pertama penempatan otomatis dan yang kedua penempatan manual penempatan otomatis disini ada tiga ya yang pertama iklan kita itu bakal muncul di top boost boost video neo republic dan babi dan yang satu lagi kita masuk ke bagian pangli ini mungkin udah jelas ya penjelasannya itu kayak gini dan untuk tampilan itu kayak gini nah saya lebih menonaktifkan kedua ini temen-temen ya karena belum tentu target market kita itu ada disana ataupun menginstall aplikasi yang ada disini ya seperti top boost, boost video, neo republic bahkan babi itu belum tentu ya jadi disini saya fokus untuk beriklan di bagian platform tiktoknya tapi kalau misalkan temen-temen mau coba ya silahkan ya bisa pilih yang otomatis tapi disini saya memilih yang manual masuk ke bagian bawah di bagian sini ada komentar pengguna kalau misalkan butuh ya aktifkan tapi kalau misalkan gak mau ya nonaktifkan ya temen-temen ya penggunaan video seperti depot saya aktifkan nah jenis materi iklan disini ada pengoptimalan materi iklan otomatis bisa dibaca dulu buat temen-temen yang pengen lihat hasilnya jadi jangan langsung mau diaktifkan sebenarnya ada perbedaannya kalau misalkan kita aktifkan nanti ada perubahan di bagian iklannya jadi ini yang berpengaruh menurut saya ke bagian kontennya nanti nah saya ini lebih memilih di nonaktifkan saja kalau misalkan sudah temen-temen ya memilih jenis materi iklan masuk ke bagian penergetan di bagian penergetan inilah produk itu itu bakalan sampai ataupun tidaknya boncos ataupun tidaknya ke calon market kita nah ini yang harus kita ketahui sebenarnya nah di bagian penergetan ini kan depot ya Indonesia gendernya tanpa batas usianya tanpa batas bahasanya juga dan disini itu masih depot dan belum saya utak-atik audiensnya itu sampai 86 juta yang belum diutak-atik intinya itu masih umum ya nah disini kita akan buat lebih terperinci ataupun lebih spesifik yang dimana kalau misalkan kita buat spesifik itu iklan kita bisa sampai ke calon target market kita di bagian atas disini ada audiens sebenarnya ini opsional ya mau diisi ataupun enggak tapi disini saya skip temen-temennya saya lebih memilih di bagian demograsi gender, usia dan di bagian penergetan minat dan perilaku untuk gender disini saya pilih yang wanita dan untuk demografi ini kalau misalkan temen-temen belum punya data pilih saja dulu Indonesia kalau misalkan sudah punya data sesuaikan dengan yang ada di data ya misalkan kebanyakannya itu di Aceh yaudah pilih Aceh ataupun kebanyakannya itu di Jakarta yaudah pilih Jakarta jadi dimaksimalkan di satu kota agar tidak terlalu boncos terus di bagian usia disini yang harus kita ketahui produknya juga gitu produk kita itu sebenarnya cocok untuk usia berapa gitu nah produk saya kan hijab temen-temen ya hijab itu di antara 18 sampai 30 tahun juga cocok bahkan sampai yang usia 60 tahun juga cocok tapi disini saya menargetkan yang 18 sampai 34 tahun saja terus disini nah disini sebenarnya sudah direkomendasikan tapi menurut saya ini kurang pas ya jadi bisa di otak-atik sendiri untuk penargetan minatnya tapi kalau misalkan temen-temen enggak tahu target minat kita itu apa gitu kan produknya itu untuk siapa bisa pilih yang direkomendasikan saja tapi disini saya tahu ya untuk produknya jadi sekalian saya bahas saja di bagian minat disini kita enggak bisa cari misalkan itu gerudung disini tuh ini enggak bakalan bisa ketemu temen-temen ya ataupun disini kita cari yang namanya itu hijab ini enggak bakalan bisa ketemu nantinya akan muncul seperti ini jadi beda banget sama yang namanya itu iklan di facebook meskipun tampilannya sama ya ada kampanye grup iklan dan iklan tapi di bagian penargetannya itu berbeda nah di bagian minat disini saya hanya menyesuaikan saja sesuai dengan yang sudah saya ketahui gitu dari hasil riset produk hijab saya untuk pakaian pasti masuk dong kan kategorinya pakaian kan temen-temen terus layanan kehidupan nah kita harus lihat dulu di bagian sini ya di bagian submenunya kita lihat di bagian sini ini enggak bakalan masuk ya jadi kita skip dan kita masuk ke bagian layanan belanja dan otomatis kan orang-orang itu suka belanja nah kita masukkan disini temen ya nah terus di bagian bawah kita lihat lagi di layanan bisnis nah kita lihat lagi bagian layanan bisnis ada enggak sih yang cocok dengan produk kita peralatan dan pelengkapan kantor enggak masuk temen-temen ya kita lihat lagi ke bagian bawah misalkan di bagian sini ada yang namanya itu berita dan hiburan nah kita lihat di bagian bisnis mungkin masuk ya orang-orang yang suka bisnis ataupun orang-orang yang sekiranya itu butuh ekonomi kan suka kerja kan nah suka kerja itu dia kerjanya itu kan bisa aja di luar ataupun indoor ya maksudnya di luar itu kayak jualan makanan ataupun yang lainnya nah rata-rata kan orang itu ada yang pakai kerudunan ada yang enggak mungkin bisa masuk menurut saya pribadi temen-temen ya terus disini untuk berita gaya hidup pasti masuk nah saya ambil empat aja ya untuk minatnya biar enggak lama videonya nah terus di bagian tambah perilaku disini kalau misalkan temen-temen butuh ya silahkan dimasukkan saya lebih memasukkan temen-temen ya seperti ini nah terus di bagian ini di bagian tentukan dengan video jenisnya itu interaksinya itu ke siapa yang keempat ini ya ditonton sampai akhir diskusi dikomentari dan dibagikan nah saya disini lebih memilih yang lifestyle beautiful dan family dan relationship ya jadi saya pilih yang ketiga ini disini ada pilih perilaku dalam berapa hari terakhir saya pilih yang 15 hari terakhir kalau misalkan temen-temen tahu perilaku interaksi kreator silahkan masukkan tapi kalau misalkan gak perlu ya di skip saja dan disini kalau misalkan butuh tagar ya masukkan saja disini saya suka memasukkan yang namanya itu hijab ya nah disini hijab daily dan disini juga hijab kayak gini nah seperti ini ya nah untuk di bagian penagetan perilaku punya saya itu kayak gini temen ya kalau misalkan harus dibocorkan gitu kan seperti ini untuk step by stepnya nah selanjutnya di bagian bawahnya ada peluasan penagetan peluasan penagetan ini sebenarnya berpengaruh ke audiens kalau misalkan kita aktifkan disini ada tiga harus kita checklist gender usia dan penagetan minat perilaku perhatikan di bagian audiens yang tersedia ini kalau misalkan kita menaktifkan ini bakalan berubah katanya itu seimbang dan hanya menjangkau 47 juta eh sorry 43 juta tapi kalau misalkan kita aktifkan semuanya disini ada cekupan luas dan bisa mencapai 86 juta lumayan kan temen-temen ya gede ataupun luas lah ya nah kalau misalkan udah menentukan peluasan penagetan masuk ke bagian anggaran dan jadwal nah buat temen-temen yang belum tahu anggaran harian di tiktok itu paling minimalnya berapa ini mungkin bisa gering-gering kepala anggaran harian di tiktok itu sebesar 200 ribu per hari temen-temen ya ingat per hari 200 ribu jadi kalau misalkan temen-temen mau iklan selama 3 hari berarti harus punya budget sebesar 600 ribu rugi banget kalau misalkan bonjos ini rugi pokoknya temen-temen ya jadi jangan sampai salah di bagian tujuan iklan dan di bagian penagetan minat perilaku harus benar-benar di reset ya untuk bagian sini nah anggaran kalau misalkan temen-temen cocok dan udah sesuai bagian penagetannya minat perilakunya pokoknya udah semuanya sesuai baru deh temen-temen masukkan anggaran hariannya sebesar 200 ribu seperti ini 100 ribu itu gak bakalan bisa ya kayak gini tuh kecuali 1 juta mungkin temen-temen ya itu bisa nah 100 ribu gak bakalan bisa karena minimanya 200 ribu yaudah kita pakai 200 ribu nah di bagian sini untuk jadwal silahkan tentukan saja ya sesuaikan saja dengan kebutuhan temen-temen tapi saya lebih memilih yang depauit saja terus di bagian penawaran dan pengoptimalan tujuan pengoptimalan bisa dibaca dulu disini ada kompensi dan ada klik saya memilih yang klik saja temen-temen ya terus di bagian strategi penawaran nah ini juga sebenarnya berpengaruh ya kalau misalkan kita memilih biaya terendah biaya iklannya itu diatur oleh tiktok adsnya beberapapun bidnya beberapapun jangkauannya itu diatur sama tiktok jadi kita udah biarin aja tiktok yang lurus gitu kan kalau misalkan kita pilih yang batas bid nah ini kita atur sendiri berapa per kliknya misalkan 500 perak per klik ya jadi ada iklan kita muncul nih di halaman tiktoknya terus ada tuh yang klik nah nanti akan terambil 500 perak kayak gitu temen-temen ya tapi kalau misalkan kita menggunakan batas bid ini itu lama banget jalannya bahkan selama satu hari aja itu masih 0 tuh iklan saya ya gak ada interaksi ataupun gak ada data nah kalau misalkan temen-temen pengen dapat hasilnya jadi dulu biaya terendah kan boncos dang gak apa-apa temen-temen ya kita hanya bisa melihat iklan pertama itu mungkin untuk sedekat saja ya terbilangnya kenapa? karena disini kita butuh yang namanya data ini mungkin masih terbilang itu belum sesuai ya masih baku lah intinya belum belum jadi nah kalau misalkan udah jadi kan kita bisa lebih insopeksi lagi ya kita bisa perbaiki lagi untuk iklannya nah jadi silahkan pakai biaya terendah nah di bagian grup iklan ini kalau misalkan udah sesuai semuanya kita tinggal klik berikutnya nah di bagian yang ketiga di bagian yang terakhir ini yang paling saya suka ya saya suka mengotak-ngati konten temen ya meskipun saya bukan konten kreator gitu kan disini ada yang namanya gunakan akun tiktok untuk menayangkan spark ads spark ads ini tampilannya tuh kayak gini ya nantinya kalau misalkan kita aktifkan jadi kalau misalkan kita klik di bagian profil ya nanti akan muncul ke halaman yang sudah dibuat tapi disini saya di non aktifkan temen-temen ya nah kalau misalkan temen-temen mau aktifkan silahkan aktifkan kalau misalkan gak di aktifkan juga gak apa-apa tapi disini kita non aktifkan saja nah di bagian sini format iklan nah disini kita bisa menggunakan collection ads collection ads ini nanti kalau misalkan di klik di bagian sini itu akan mengarah ke bagian katalog tiktok dan katalog itu sudah saya bahas di part yang pertama ya pembuatan katalog dan disitu nantinya kalau misalkan di klik satu produk akan diarahkan ke utas mungkin udah paham ya alurnya ataupun udah kebayang buat temen-temen nah disini kita akan ambil dulu satu konten temen-temen ya yang sudah saya buat nah ini kontennya itu berupa foto temen-temen ya jadi si foto ini tuh seperti ini jadi ini buatnya itu di tiktok temen-temen ya di capcom di tiktok udah ada langsung stepnya mungkin saya akan bahas nanti ya setelah selesai pokoknya ya nah terus kalau misalkan sudah di upload video yang sudah temen-temen buat untuk dipromosikan selanjutnya bikin teks teks ini untuk promosi ya misalkan seperti ini 80% diskon hari ini bisa cd nah nanti akan muncul di bagian sini ya si teks ini tentunya ini untuk copywritingnya ya nah kalau misalkan sudah apakah udah bisa dikirim ataupun belum belum bisa sama sekali dikirim coba kita klik ya kita kirim tuh ini gak bakalan bisa dikirim kenapa karena disini kita belum menangutkan katalog tiktoknya ya nah disini temen-temen itu tinggal klik saja create instant experience yang ini ya kita tunggu sampai selesai loadingnya nah nanti akan muncul seperti ini ya katalognya itu seperti ini disini temen-temen tinggal setting aja di bagian jenis kartu ini biarkan saja buat otomatis kartu gali produk terus masuk ke bagian import produk disini kita masukkan katalog nah ingatkan katalog yang sudah temen-temen tonton video sebelumnya di part pertama itu saya buat step by step cara bikin katalog ya nah ini masukkan ya kalau gak salah yang ini sih katalog saya coba kita lihat dulu nah ya bener nah disini kalau misalkan kalian udah masukkan katalognya selanjutnya masukkan langkaian produk ketika kita klik nanti ini akan berubah semuanya yang ada disini itu adalah produk kita tuh muncul temen-temen ya produk-produknya yang sudah kita upload di bagian katalog produk nah selanjutnya disini kalau misalkan butuh tambahan bagian promosi tinggal aktifkan saja dan pilih teksnya mau yang mana memasukkan teks anda sendiri promo ataupun penawaran khusus biar gak lama saya pilih yang penawaran khusus dan terakhir disini kita setting di bagian tombol nah inilah kenapa saya bahas di part yang pertama itu harus punya website dulu karena kalau misalkan kita gak punya website ini gak bakalan jalan iklannya temen-temen ya yang pertama kalau misalkan di bagian sini ya kita kalau misalkan mau iklankan tadi pas di klik di kirim itu gak bisa ya disini yang bagian update experience ini harus di setting dulu ini pun sama temen-temen jadi bagian ini kalau misalkan kita klik selesai ini gak bakalan bisa sampai kapanpun kenapa karena disini gak ada urlnya nah jadi usahakan temen-temen itu bikin dulu websitenya untuk website yang belum nonton part satunya silahkan tonton dulu oke nah seperti biasa disini saya akan masukkan website yang sudah saya buat di utas utas.me slash catalog azuka nah setelah itu baru deh kita bisa di publish nah kayak gini kan ini udah bisa kan temen selanjutnya kalau misalkan udah semua iklannya udah sesuai ya udah menurut temen-temen itu udah pas udah cocok lah pokoknya baru langsung dikirim nah nanti tinggal tunggu di bagian kampanye iklannya ya untuk menunggu iklannya itu lumayan cukup lama sebenarnya ya bisa nyampe 4-5 jam jadi kalau misalkan temen-temen bikin iklannya itu di jam 1 nanti mungkin bisa di publish ataupun bisa tayangnya itu di kisaran jam 5 sore ataupun jam 6 sore ya itu saja dan itu mungkin step by step cara beriklannya dan kita akan bahas bagaimana sih caranya untuk top up nah untuk top up lebih gampang menurut saya dibandingkan temen-temen itu top up di facebook kalau misalkan memberikan di facebook ads manager nah temen-temen pergi ke bagian dashboard di bagian dashboard ini masuk ke bagian yang namanya itu pembayaran nah di bagian pembayaran ini ada banyak sekali metode pembayaran mulai dari dana shopee pay bahkan sampai bank rekening jadi udah disediakan dengan mudah ya untuk tiktoknya nah disini kalau misalkan temen-temen mau mengkonekkan shopee pay tinggal klik aja tambah baru klik shopee pay terus masukkan nomor hp nanti ada semacam otp kayak gitu dan dana juga sama kalau misalkan punya kartu kredit masukkan saja kartu kreditnya nah kalau misalkan temen-temen gak mau gitu kan gak mau pakai shopee pay dana dan kartu kredit bisa langsung ditransfer caranya gimana dang tinggal klik saja lihat disini masukkan minimumnya misalkan 200 ribu ya sesuai dengan anggaran harian nah 200 ribu ini gak plat 200 ribu ya disini ada pajak yaitu 20 ribu temen-temen ya jadi pajaknya itu 20 pesanan kalau gak salah setelah itu tinggal klik berikutnya nah di bagian sini di bagian klik berikutnya disini nanti akan muncul di bagian shopee pay ataupun kalau misalkan gunakan shopee pay ya terserah gunakan shopee pay nah disini untuk menggunakan bank rekening temen-temen tinggal klik saja pilih pembayaran terus pergi ke bagian bank transfer dan pilih mana yang ingin temen-temen transfer maksudnya mau di transfer kemana gitu ke bank BNI bank permata bank mandiri ataupun ke bank BRI nah kalau saya itu lebih menggunakan bank BRI karena bank BRI itu ada beripa kan jadi lebih gampang setelah itu kalau misalkan sudah memilih bank transfernya tinggal klik lakukan pembayaran dan tinggal tunggu saja gak sampai 10 menit ataupun gak sampai 1 jam 1 detik ataupun 3 detik juga langsung muncul tuh saldunya ya nantinya itu munculnya itu di bagian sini kita kembali dulu kita kembali temen-temen ya nah nanti akan muncul di bagian sini dan tinggal tunggu saja iklannya tayang ya temen-temen tinggal nunggu dan tinggal di analisis nah itu mungkin step by step cara beriklan di tiktok ads dari awal sampai top up semoga temen-temen bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan di video kali ini dan di video ini saya juga mencoba untuk menjelaskan secara terperinci dan bisa jelas buat temen-temen kalau misalkan ada yang tidak dimengerti mungkin bisa tanya saja saya di telegram ataupun di instagram saya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini dan untuk part yang keempat mungkin saya akan bahas tentang pixel ya jadi gimana sih caranya buat pixel tiktok ads nah ini mungkin menarik buat temen-temen yang pengen dapat di targeting nantinya oke itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati